Anda kembali menonton Blutina News, bagi pemerintah usai dinyatakan pepas dari dakwaan pembunuhan Kim Jong-un, Siti Aisyah akhirnya tiba di tanah air. Ia tiba di Bandara Halimardana Kusuma bersama Menkum Ham Yasuna Lauli. Siti mengaku tak bisa mengekspresikan kebahagiaannya dengan kata-kata setelah pepas dari dakwaan. Mantan terdakwa kasus pembunuhan Kim Jong-nam, kakak tiri pemimpin Korea Utara Kim Jong-un, yakni Siti Aisyah, tiba di Indonesia pada Senin sore setelah difonis bebas oleh Hakim Pengadilan Tinggi Syah Alam, Malaysia. Dalam jumpa pers, Siti mengaku hanya ingin bertemu dengan keluarga. Ia mengatakan selama ditahan di Malaysia, ia diperlakukan dengan baik. Tak lupa, Siti juga mengucapkan terima kasih kepada Presiden Jokowi dan para menteri serta sejumlah pihak yang membantu kebebasannya. Saya sangat bahagia hari ini bisa bertemu keluarga saya. Selama dua tahun saya menjalani proses hukum di Malaysia. Dan saya ingin mengucapkan terima kasih, saya dan keluarga ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Jokowi dengan secara pribadi. Dan saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman, saudara-saudara yang mendatang saya, supaya saya sampai sekarang ini balik ke Indonesia bertemu keluarga saya. Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Menkum Hamliya Sona Lauli serta Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan bahwa kebebasan Siti dari dakwaan merupakan hasil kerja keras pemerintah. Proses hukum yang terus kita perjuangkan serama kurang lebih dua tahun. Sebagai mana teman-teman ketahui bahwa pendampingan hukum yang diberikan oleh pemerintah Indonesia telah dilakukan sejak awal kasus ini muncul, yaitu pada tahun 2007. Selamat kepada ibu dan bapak di sini, dapat bergampingan kembali dengan Siti Aisyah 2 tahun 23 hari. Hari ini beliau kembali bebas. Sebelumnya, Siti Aisyah yang merupakan tenaga kerja Indonesia di Malaysia ditahan sejak tahun 2017 lalu. Namun dalam persidangan di pengadilan tinggi Syah Alam Malaysia, Jaksa memilih menghentikan tuntutannya karena kurangnya bukti keterlibatan Siti Aisyah. Dalam kasus pembunuhan Kim Jong Nam, kakak tiri pimpinan tertinggi Korea Utara Kim Jong Un dengan menggunakan racun VX. Dari Jakarta, Nadia Raisa, Ari Setiawan, Bayu Anggara, INews melaporkan.